Halo semuanya, di video ini kita akan membahas soal tentang persamaan garis lurus Langsung saja ya, kita ke nomor 1 Jadi diketahui persamaan garis G adalah 3x-10 Nah, kemudian ada garis L yang sejajar dengan garis G Sedangkan garis K tegak lurus dengan garis G Tentukan gradient garis L dan garis K Nah, kalau gradient garis G sendiri, itu berapa gradientnya? Gradientnya jelas 3, ya kan? Nah, sekarang kalau gradient garis L L tadi sejajar, kalau sejajar berarti gradientnya sama kan? Ya, 3 juga Kemudian gradientnya garis K, di mana K ini tegak lurus dengan garis G Berarti dia adalah negatif 1 per 3 Masih ingat? Dibalik, di negatifkan Dibalik jadi 1 per 3 Dinegatifkan jadi negatif 1 per 3 Kalau mau cek Coba Mg dikali Mk Ini benar nggak? Ini benar nggak negatif 1 3 dikali min 1 per 3 Sederhanakan Oh iya, benar negatif 1 Benar tegak lurus Soal yang kedua Kita punya 5x plus 3y plus 2 sama dengan 0 Itu garis P, ya Kemudian Persamaan garis G 3 per 5x plus 1 Itu 3 per 5, ya Dan persamanya garis R adalah 10x plus 6y plus 4 sama dengan 0 Kita diminta untuk menentukan Kedudukan garis P, G Sama P, R Nah, kita harus tahu dulu nih Gradientnya masing-masing Gradient garis P berapa? Oke, umusnya Gradientnya Min A per B Masih ingat? Kita tinggal masukkan aja Min 5 per 3 Nah, ini sudah tidak bisa disederhanakan ya Berarti min 5 per 3 gradientnya Kemudian Gradient garis G Nah, ini tidak perlu perhitungan M-nya sudah kelihatan M-nya adalah keefisien Gradientnya Variable X Berarti 3 per 5 Ya kan? Ini M-X plus C Kemudian Garis R Gradientnya berapa ini? Nah, ini pakai Min A per B juga Berarti Min 10 per 6 Kita sederhanakan Kita bagi 2 ya Jadi, min 5 per 3 Nah, kita lihat bahwa M-P sama dengan M-R ya Nah, berarti P dan R itu sejajar P dan R itu sejajar Kemudian P dan K Nah, kira-kira tegak lurus nggak ya? Oh, tegak lurus Karena Negatif 5 per 3 Kalau dibalik di negatifkan Dia jadi positif 3 per 5 Oke, sudah Semoga Kalian paham ya Dan bisa Mengerjakan soal-soal semacam ini Tetap semangat Dan selamat belajar Dan selamat belajar Dan selamat belajar